Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau teman-teman di bawah sini Dari dalam video, like dan subscribe Arya Saloka sudah dipertemukan dengan Amanda Monopo di Katancinta Tetapi, Arya Saloka alias Aldebaran Akhirnya bertemu dengan lawan mainnya Amanda Monopo alias Andin di Katancinta Pertemuan Arya Saloka dan Amanda Monopo itu terlihat Terjadi pada sinatron di Katancinta episode 865-866 Saat bertemu dengan Arya Saloka, Amanda Monopo tak kuasa menahan air mata Samahannya seperti Amanda Monopo, Arya Saloka juga tak kuasa menahan air matanya saat mereka berdua dipertemukan Arya Saloka pada akhirnya memeluk Amanda Monopo Keduanya lalu menangis karena pertemuan tersebut Suasana sendu pertemuan Arya Saloka dan Amanda Monopo kemudian ditambahkan dengan iringan lagu Tanpa batas waktu Namun pertemuan tersebut tak berlangsung lama Sosok Arya Saloka tiba-tiba menjilang dari Amanda Monopo Pertemuan Amanda Monopo dan Arya Saloka ternyata hanya sebuah mimpi belaka Setelah terbangun, Amanda Monopo menyadari bahwa dirinya masih berada di rumahnya Sementara Arya Saloka masih dirawat di rumah sakit setelah berhasil bertahan hidup dari kecelakaan pesawat Arya Saloka dan Amanda Monopo kembali satu frame bertemu Aldebaran dan andin banjir air mata Arya Saloka dan Amanda Monopo kembali berada dalam satu frame di sinetron di kata cinta Usai keduanya sempat berpisah selama 4 bulan Diketahui perpisahan Amanda Monopo dan Aldebaran itu ditengarai karakter Aldebaran yang dikabarkan mengalami kecelakaan pesawat Sejak diceritakan mengalami kecelakaan pesawat, karakter Aldebaran pun sempat menghilang kurang lebih 4 bulan lamanya Namun kini karakter Aldebaran yang diperankan Arya Saloka itu pun dikembalikan dan diceritakan selamat dari kecelakaan pesawat tersebut Dalam ceritanya Aldebaran berhasil diselamatkan TNI AL yang sedang berpatloli dan kemudian mendapat perawatan di kapal militer Selepas mendapat perawatan dari TNI AL, Aldebaran kemudian bergerak ke atas kapal militer tersebut Ia seolah tak percaya bahwa masih bisa selamat dari kecelakaan pesawat yang hampir menghilangkan nyawanya tersebut Suami Andin itu pun kemudian bergumam dalam hati dimana ia sangat berharap segera bertemu dengan keluarganya Pada tayangan nanti malam pertemuan dengan keluarga itu pun akhirnya terkabulkan saat Aldebaran dipindahkan ke rumah sakit Terlihat dari cupilikan trailer Aldebaran yang mengenakan pakaian pasirian rumah sakit tampak berjalan di sebuah lorong Dari arah berlawanan seorang perempuan pun juga tengah berjalan di lorong dimana itu adalah Andin Aldebaran dan Andin kemudian berjalan mendekat ke masing-masing dan keduanya seolah tak percaya bisa bertemu kembali Saat pertemuan itu Andin sempat menanyakan terkait apakah yang ada di depannya itu benar-benar suaminya Ini benar kamu mas tanya Andin Tanpa babi ibu Aldebaran pun langsung menjawab dan mengucapkan nama lengkap Andin yang berarti ia memang suaminya Andini Karisma Putri ucap Aldebaran Mendengar jawaban Aldebaran itu Andin kemudian mengatakan bahwa ia sangat merindukan suaminya dan bersyukur saat ini kerinduan itu terbayarkan Selama ini aku sudah memendam kerinduan ini mas dan sekarang kamu berdiri di hadapanku kata Andin Adegan pun ditutup oleh Andin yang berlari dan memeluk Aldebaran dan keduanya pun menangis Demikian pertemuan kembali Aldebaran dengan Andin Usai Arya Saloka dan Amanda Menoko berada dalam satu jam lagi Diberitakan sebelumnya terungkap alasan Amanda Menoko absen saat Arya Saloka kembali syuting sinetronik kata cinta Seperti yang diketahui Arya Saloka pemeran Aldebaran memastikan dirinya kembali syuting ikatan cinta Meski begitu kembalinya Arya Saloka membuat banyak friend ikatan cinta khawatir dengan Amanda Menoko Sebab Amanda Menoko beberapa waktu lalu memberikan kode jika ia tak mau lagi satu frame dengan Arya Saloka di luar kontrak saja Timba sedari gosip yang menimpa keduanya Selain itu Amanda Menoko juga memberikan kode jika ia segera hengkang dari ikatan cinta Ditambah lagi kehadiran Aldebaran di ikatan cinta justru di saat Amanda Menoko libur syuting sementara waktu Terlihat dalam dua episode terakhir 1-2 September 2022 Amanda Menoko justru tidak tampak dalam tayangan tersebut Andin di ikatan cinta diceritakan sedang sakit dan hanya beristirahat di kamar Lantaran Andin sakit Mama Rosa Sarinila begitu khawatir Dia sampai pulang lebih dulu dari rumah Sal yang ada di Bogor Amanda Menoko pemeran Andin di ikatan cinta justru sedang sibuk syuting iklan Hal itu terlihat dari unggahan manajer Amanda Menoko Rigo Ricardo dan asistennya Ichan Virgo Dalam unggahan mereka terlihat Andin syuting di ruangan mirip dapur Dalam unggahan lain Amanda Menoko dan Ichan Virgo juga terlihat tertawa bercanda bersama dengan asistennya Tak pelak banyak penonton ikatan cinta yang meminta agar Amanda Menoko bisa kembali syuting sebagai Andin Diketahui sebenarnya dari trailer terbaru ikatan cinta yang dibagikan Arya Saloka di Instagram pribadinya Ada rasa khawatir dari penonton ikatan cinta saat Arya Saloka kembali Hal itu berkaitan dengan unggahan Amanda Menoko soal tak mau lagi satu frame dengan Arya Saloka Amanda Menoko ngaku tak mau satu frame dengan Arya Saloka di luar kontrak kerja Amanda Menoko juga berikan kode akan hengkang dari kata cinta Saat Arya Saloka kembali Amanda Menoko malah libur syuting untuk sementara waktu Amanda Menoko pemeran Andin tidak terlihat di kata cinta saat tanggal tersebut Diketahui beberapa waktu lalu dalam postingannya di akun Instagram Amanda Menoko seolah memberikan sinyal akan meninggalkan sinetron ikatan cinta Kode itu diberikan Amanda Menoko sembari dia mengunggah foto dirinya mengenakan pakaian serba ungu Sambil memegang kertas bertempelkan setangkai bunga Kertas tersebut dicurigai sebagai naskah dari sinetron ikatan cinta Sayangnya Amanda Menoko tak memperlihatkan wajah cantiknya yang ditutupi kedua benda tersebut Menariknya jika dilihat dari ketsen Amanda Menoko menuliskan sebuah kalimat menggunakan bahasa Portugis Adios Aisy tulis Amanda Menoko di Instagram pribadinya Amanda Menoko seolah menyinggung tentang perpisahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!